Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alwi Harsi dan di video kali ini saya kembali mereview dan mengunboxing ini ya guys ini untuk yang ketiga kali, penasaran kan? simak videonya sampai habis oke guys, ini dia ya bukan ini, ini udah pernah saya review dan ini milik pribadi yang udah dipake bertahun-tahun ya ini nih, ini yang masih baru ya kalian liat sendiri disini ada tulisan EPOS 58mm Mini Thermal Printer ya ini support Windows, Android dan iOS ini interface-nya katanya Type-C ini keluaran terbaru ya, dia itu menggunakan Type-C alis tipe C gitu guys ya nah, seperti ini ini modelnya EP5813 nah, kita keliling dulu di kardusnya ada tulisan seperti ini jangan dibanting, jangan kena air dan lain-lain dan disini ada tulisan juga ya seperti yang tadi saya sebutin ya nah, mari kita buka ya wow, kita langsung disambut dengan user manual ya alias ini panduan penggunaan caranya gitu ya buat yang belum pernah pake printer thermal gimana ya kan oke, itu ada buku manual terus disini kabelnya Type-C dong ya lihat sendiri kan tipe C guys, ini bisa dibolak-balik ya nah, disini kita mendapatkan adapter yang isinya itu mini sekali ya sebentar, ini keluarnya agak susah ya nah, ini dia ini buat port A masukin Type-C yang tadi ya dan ini charger adapternya ini DC 5V ya tuh, kalian bisa lihat sendiri disini nah kelihatan ya oke terus ini dia menu utamanya gak ada apa-apa lagi ya isinya kosong dan ini dia ini ringan dan lucu ringan dan lucu dong oke, ini itu tadi suara calon penerus Alwi Harsi ya oke, kita lihat disini ada tuh hasil cetakannya seperti ini nanti kita cetakkan hasilnya seperti apa cetak yang baru ya ini kita sobek dulu dan nyobeknya itu enak banget gitu crispy, yummy uh munah nah, ini dia penampakan Epos EP5813 ya sangat kecil nah, kalian bisa lihat disini ada Type-C port Type-C ya mantul ini udah kekinian sekali ya pakai Type-C gitu ya mantap nih enaknya Type-C itu begini nih jadi kalian gak perlu takut bolak-balik gitu ya salah masukin gitu jadi tinggal colok masuk mau dibalik juga masuk ini emang nyebutnya agak susah sih ya agak keras gitu dia ngegigitnya bagus oke nah seperti ini ini thermalnya dan ini di belakangnya ada tulisan juga Epos ya ini kertasnya itu 58 mili ini dalamnya baterai kita buka set nah jadi ini udah pernah dibuka sih udah dicobain tadi ya tadinya disini ada segel atau kayak lakban bening gitu biar terjaga gitu ya gak nyala nah tapi ini udah dilepas biar connect disini ada quality control alias QC baterainya itu kalian bisa lihat 1500 mAh ya oke kita coba masukin oke klik dan kita coba cetak ya caranya cetak atau ngetes printer bluetooth itu gampang ya kalian biasanya dimana-mana biasanya ada dua tombol kayak dipunyai saya juga tombol power dan feed itu dua-duanya kita tekan ya seperti ini untuk mengetesnya mulus alus ya ini adalah hasil cetakan dari printer thermal EPOS EP5813 dan cara connect dengan HPnya itu gampang ya jadi kalian aktifin bluetooth terus kalian cari dulu namanya itu tuh RP P02 ya jadi kalian aktifin bluetooth terus cari RPP02 terus connect itu ada dua sandi atau pin kalian bisa masukin 0 4 kali terus firing kalau connect berarti oke kalau gak connect kalian bisa pakai 1,2,3,4 terus firing ya dan disini indikator baterainya full ya soalnya ada juga yang setengah ini percobaan yang waktu pertama dia dateng itu ini indikator baterainya setengah ya terus saya charge sampai penuh akhirnya jadi penuh full seperti ini oke dan ini enak banget gitu nyobeknya set enak banget gitu ya mantul dan ini tombol buat meluarin si kertasnya panjang sekali tekan nah kita matiin matinya itu ditekan tahan beberapa detik ya sampai bunyi begini oke nah cara menggantinya ini karena ini thermal alias pemanas dia itu enggak ada tintanya gitu ya jadi kertasnya kertas khusus seperti ini jadi nih bagian pemanasnya itu ada disini ini pemanasnya yang coklat jadi jadi dia manasin disini akhirnya keluarlah tulisan jadi no ribet ribet enggak perlu ganti tinta-tinta gitu ya mantul seperti itu ini ukuran kertasnya 58 8mm nah masukin lagi ya masukin nah cara memasukkannya seperti itu doang ya kalau udah pas kita tekan disini udah seperti itu simple dan keren lebih mini daripada yang punya saya ini ini ziziang kalau yang belum nonton printer printer yang lain kalian bisa klik link yang ada di atas sini ya untuk menonton ya saya juga pernah review yang panda kalau gak salah ini lebih kecil daripada punya saya itu gokil kalian bisa lihat sendiri ya bisa jajarin ini punya saya lebih big gede gitu ya ini by the way harganya ini 200 ribuan yang si epos ini dan ini rekomen bentuknya mini kecil ini masih ada plastiknya ya gitu aja review printer thermal epos ep5813 disini ada tulisan power ini kalau nyala powernya nyala hijau terus disini ada bt bukan boring tau atau lagi boring ini bt bluetooth ya seingatan bluetooth terus disini ada charger nah ini buat charge jadi kalau ngecharge itu dia bakal nyala disini warna orange dan kalau udah penuh dia mati kalau gak salah tadi tuh ya terus disini ada error nah error itu biasanya terjadi ketika kita nyalain si printernya terus kita buka ini dia bakal error nih try it mari kita coba ya nah sip kita coba buka ya biasanya dia bakal error tuh dia bakal error nah itu gak boleh kayak gitu ya harus dimatiin dulu lebih baik matiin dulu jadi biasakan membuka printer atau kertasnya itu dalam kondisi mati ya biar gak error oke udah seperti itu tuh ada lightnya ya kalau ngecharge dia orange kalau full dia hijau kalau pasalah ya nanti saya kirimin gambar kalau di charge ini adalah penampakan kalau di charge ini kondisinya saya dinyalain dulu atau dimatiin dulu matiin aja dulu oke pasang kabelnya set kita colok oke nah dia kalau ngecharge warnanya orange coba kita nyalain ya yang seperti ini nanti kalau full dia hijau kalau gak salah tadi atau mati itu oke ini recommended segitu aja videonya sampai ketemu di video berikutnya bye 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 ya selamat menikmati